Perayaan Idul Adha 1444 Hijriah, pemerintah Kabupaten Bungo stok hewan kurban yang cukup. Kabupaten Peternakan Kasianto mengatakan, stok sapi diperkirakan mencapai 1.537 ekor. Pemerintah Kabupaten Bungo siap menyambut perayaan Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi dengan stok hewan kurban yang cukup. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, Kuswen, melalui Kabupaten Peternakan Kasianto. Bahwa stok hewan kurban di daerah Kabupaten Bungo tersebut telah dipastikan aman dan tercukupi. Menurut Kasianto, saat ini stok sapi diperkirakan mencapai 1.357 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 888 ekor yang berasal dari peternak lokal, dan 469 ekor dari pedagang. Dibandingkan dengan kebutuhan tahun sebelumnya, terdapat surplus sekitar 15 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa stok hewan ternak sapi sangat mencukupi, selain dari kelompok peternak lokal. Mereka juga memasuk sapi dari daerah sekitar seperti Kabupaten Batanghari dan Lampung. Begini, untuk ketersediaan sapi korban kita di Kabupaten Bungo, hasil dari pengecekan ketugas kita di lapangan, kemudian juga informasi dari para pedagang ternak sapi potong yang ada di Kabupaten Bungo, insya Allah tercukupi. Kemudian juga, dari informasi teman-teman di bidang kesempatan juga, kita sudah saling koordinasi. Mereka akan melakukan pengecekan terhadap kesehatan yang nawan kurban. Dan mereka sudah memulainya kemarin beberapa hari di beberapa lokasi. Kemudian juga untuk stok kita yang sapi potong ini, untuk Kabupaten Bungo, hasil dari kemarin itu ada sekitar 1.357 ekor. Dan ini, kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin dengan kebutuhannya hanya 1.340 ekor, itu kita masih serpus sekitar 15-an ekor. Selain memastikan ketersediaan stok hewan kurban, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan pada hewan-hewan tersebut. Hal ini dilakukan atau memastikan bahwa hewan yang akan dikurbankan memenuhi syarat kesehatan yang ditetapkan. Untuk menjaga keamanan kesehatan hewan ternak, Dinas telah melakukan langkah-langkah preventif seperti vaksinasi, pengobatan, dan penjagaan terhadap penyakit hewan termasuk penjagaan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kabupaten Bungo saat ini telah terbebas dari PMK sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo berharap laksanaan ibadah kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dan semua kebutuhan hewan ternak terpenuhi dengan baik, dan mereka juga berharap agar masyarakat dapat memperoleh hewan kurban berkualitas tinggi untuk merayakan idul adha dengan penuh sukacita. Dari Kabupaten Bungo, Nidia, Ade Irma, Baik TV Jambi melaporkan.